puluhan jadi waktu 10 langsung disipun ke sini nah itu otak kanan dan otak kiri ketika itu apa namanya, bekerja jadi yang satu ini menghitung itu otak kiri, yang kanannya memerintahkan untuk mengangkat jadi kalau 20 dia naik 2 jadi ini puluhan jadi ketika 27 ditambah 36 misalnya jadi 37, 37 7, tambah 36 puluhannya ditambah 10, 10, 20, 30 tambah 36, tambah 6 1, 2, 3, tutup 4, 5, 6, jadi 73 ini memang kalau kita lihat ya masih ada yang bingung ya tetapi ini kan memang harus dipelajari untuk kemudian dipahami ya tentang penggunaan dari jari-jari ini yang menurut Anda mudah dipelajari mudah tapi saya dengar-dengar waktu Anda mencoba menemukan metode ini atau rumus jari aljabar ini anak Anda merasa malu ya 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 ada apa sebenarnya waktu itu begini ceritanya jadi ketika saya ingin mencari konsep-konsep itu saya kan mencobanya gitu kan awalnya saya coba di dalam dengan dengan komputer dan kalkulator di dalam rumah dalam rumah tapi kan pengen suasana yang yang nyaman gitu saya coba di luar di luar di teras rumah gitu kan saya coba-coba tidak terasa berjam-jam saya seperti menghitung-hitung jari saya gak sadar kalau rupanya ada orang gitu kan tetangga dan orang lewat itu ngeliat gitu nah ini yang tahu anak saya kan ya ya jangan jangan ngitung-ngitung cari konsep dari aljabar di depan nanti pikirannya Pak Bahrudin itu lagi stress apa ya katanya gitu jadi seperti itu akhirnya saya menyadari itu terus oh iya sekarang cobanya itu di dalam oke jadi untung Anda sadar ya iya untung ada anak saya yang mengingatkan oke kalau kita coba praktekan dengan dua anak SD ya boleh-boleh baik kalau gitu ini adik-adik kita nih ah anak-anak pintar ini dan itu ada lambang-lambang di dadanya itu apa ya oh iya ini lambang-lambang bilangannya namanya dulu namanya siapa ini Aurel dan Putri Putri oke Aurel dan Putri siapa disini dulu sekarang apa yang Anda ingin praktekan ke Aurel dan Putri iya saya jelaskan ini Putri ini kelas 2 ya ini juga kebetulan kelas 2 ini mereka sudah masuk kalau di pelajaran kita itu sudah level 4 artinya penguasaan kurikulum SD kelas 2 itu sudah dikuasai sampai dengan perkalian perkalian belasan sampai 15 itu sudah bisa kemudian penjumlahan tadi yang saya katakan penjumlahan sekian tambah sekian tambah sekian itu sudah bisa oke sekarang saya boleh tanya boleh 27 ditambah 11 dikurangi 13 ditambah 7 32 30 30 penonton jangan pura-pura padahal ngitung juga berapa jangan ada dusta diantara kita ya oke sekali lagi ya untuk Putri 7 dikurang 2 ditambah 12 ditambah 7 dikurangi 13 11 11 12 12 13 13